Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Pada saat ini kita akan merenungkan tentang 3 tanda Kita ada dalam kehendak Tuhan Dalam Masmur 139 ayat 23-24 Tertulis demikian Saudara yang dikasih Tuhan penting bagi kita untuk mengetahui Apakah saat ini kita hidup dalam kehendak Allah atau tidak Kita semua perlu tahu apakah kita masih sejalan dengan rencana Tuhan Dan masih hidup dalam batas-batas firmannya Mengapa ini penting saudara? Karena keluar dari kehendak Tuhan adalah berbahaya bagi jiwa kita Dan itu juga akan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita Saudara yang dikasih Tuhan kita semua perlu secara hati-hati Dan teliti memeriksa diri kita sendiri Apakah kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan Apakah kita berada dalam kehendak Tuhan atau tidak? Apa yang menjadi indikatornya saudara? Indikatornya adalah 3 hal yang akan saya sampaikan Kita bisa saja merasa hidup dalam kehendak Tuhan Oleh karena kehidupan kita secara ekonomi diberkati Tuhan Mungkin saudara makmur secara ekonomi Tapi itu bukan berarti satu-satunya tanda bahwa saudara hidup dalam kehendaknya Jika saudara saat ini mengalami penderitaan Itu juga belum tentu berarti bahwa saudara hidup di luar kehendak Tuhan Baik keadaan makmur secara ekonomi Maupun keadaan penderitaan Tidak berarti bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan Atau di luar kehendak Tuhan Hal tersebut perlu diuji dengan firman Tuhan Berikut ini adalah 3 tanda Apakah kita hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak? Yang pertama saudara kita mentaati firman Tuhan Jika kita mentaati firmannya Maka sungguh kita ada di dalam kehendak Tuhan Asalkan kita mengikuti seluruh perintah firmannya Bukan hanya segelintir firmannya saja Kita tidak dapat memilih untuk taat kepada beberapa perintah saja Dan tidak mentaati yang lain Sebab ketidaktaatan kepada salah satu atau beberapa perintah dari Tuhan Berarti kita juga tidak memenuhi keseluruhan firman Tuhan Di dalam Yohanes 14 ayat 23-24 tertulis Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti firmanku Yang kedua saudara Kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita Firman Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan Dan berjalan di dalam kehendaknya Dapat menghasilkan buah Kita dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kita Dalam Yohanes 15 ayat 4-5 tertulis Perkataan Tuhan Yesus Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Apa yang dimaksud dengan buah dalam ayat ini Berhubungan dengan buah-buah roh Dalam Galatia 5 ayat 22-23 tertulis Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Saudara yang dikasih Tuhan Jika kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita Maka itulah salah satu tanda Bahwa kita sesungguhnya ada dan hidup dalam kehendak Tuhan Yang ketiga saudara Kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan Kita perlu menyadari bahwa Tuhan melindungi dan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya Dan berjalan di dalam kehendaknya Hal ini bukan berarti bahwa hidup kita akan terhindar dari segala masalah Kita bisa saja menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita Tapi dalam setiap masalah ketahuilah Bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Tuhan melindungi dan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita Dia ada dan berkarya secara ajaib dalam hidup kita Dan dia akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita Itulah saudara yang dikasih Tuhan Yang menjadi tanda bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan Dalam Masmur 91 ayat 1-2 tertulis bahwa Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang kupercayai Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada saudara kekuatan Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita semua Puji Tuhan mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih kami mengucap syukur untuk firmanmu Mengajar kami untuk kami senantiasa taat dan setia kepada Mentaati firmanmu Menghasilkan buah-buah dalam hidup kami Bawalah kami terus untuk hidup Menurut kehendakmu Mencapai apa yang engkau rencanakan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Pimpin kami sepanjang hari ini Dan hari-hari selanjutnya Berkat dan perlindunganmu atas kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton